Informasi terbaru, saudara, kita akan langsung tanya. Ini hasil penyidikan sementara terhadap pelaku. Saat ini sudah bergabung bersama saya ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal. Selamat pagi, Pak Akmal. Selamat pagi. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami, Psikolog Forensik, ada Mas Reza Indragiri. Tapi kita ke Kapolres Ciamis terlebih dahulu ke Pak Akmal. Pak Akmal, sebelum saya tanya hasil pemeriksaan terhadap pelaku, sebenarnya kronologisnya seperti apa sih, Pak? Sampai ada suami yang tega untuk membunuh, bahkan memutilasi istrinya sendiri. Baik, jadi sebelum kejadian, memang korban dan keluarganya sempat menyampaikan ke poskesmas, terdekat yaitu poskesmas rancat terkait dengan perubahan perilaku dari suaminya atau si pelaku ini. Jadi memang beberapa hari terakhir, kondisi kejiwaan dari pelaku ini memang ada perubahan yang signifikan, gampang marah, berubah-berubah, dan sempat kabur dari rumah. Dan itulah yang menyebabkan istri pelaku atau si korban sendiri sempat melaporkan ke poskesmas untuk ditindaklanjuti. Dan petugas poskesmas sempat berkunjung ke rumah pelaku dan memberikan semacam obat penenang, dan juga menyampaikan kepada keluarga pelaku dan bahkan istri korban untuk mengupdate perkembangan perilaku si pelaku ini. Tapi kemudian sampai kejadian tidak ada update dari pihak keluarga, sampai kemarin terjadi pembunuhan dan mutilasi. Oke. Bagaimana ceritanya ketika akhirnya polisi menangkap pelaku? Betulkah pada saat pembunuhan dan juga mutilasi ini terjadi pagi hari di jalan kampung? Dan seperti apa ceritanya, Pak? Ya betul, sesaat setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi, pelaku ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, dan saksi-saksi sempat berusaha untuk bunuh diri. Dan itu terkonfirmasi dengan ada beberapa luka di tubuh pelaku sendiri, misalnya sayatan di lengan kiri, kemudian ada luka tusukan di betis sebelah kanan belakang. Jadi si pelaku ini memang berusaha juga untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian pelaku bisa diamankan oleh petugas kami, anggota kami di lapangan, dibantu oleh masyarakat. Pak, ini kabarnya juga pelaku setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi istrinya, pelaku berinisial T ini sempat juga ingin menjual daging istrinya kepada tetangga. Betul kan demikian? Berdasarkan informasi dari masyarakat, seperti itu yang berkembang, tapi tentu kami akan melakukan pendalaman untuk hal tersebut. Dan memang ada tiga titik TKP yang berdasarkan hasil olah TKP, di mana TKP pertama tempat terjadinya pembunuhan, kemudian di TKP kedua itu potongan badan oleh pelaku di bawah, pertama di depan rumah warga, kurang lebih 100 meter dari rumah tersangka, kemudian di depan pos kurang lebih 200 meter dari TKP awal. Jadi memang potongan-potongan badan ini sempat disebar di tiga TKP, kemudian dikumpulkan kembali oleh pelaku di depan rumah salah satu warga yang tadi berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah pelaku. Saat ini pelaku telah ditahan oleh polisi. Pemeriksaannya sejauh mana Pak sampai hari ini? Kami sudah melakukan pemeriksaan dan interagasi awal, tapi karena kondisi kejiwaan masih belum stabil, jadi pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan sementara kami hentikan sambil memantau kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Dan sudah terjadwal untuk hari Senin kami akan dengan dokter jiwa untuk mengevaluasi kejiwaan dari pelaku ini. Oke, hari Senin nantinya sudah dijadwalkan untuk pelaku bisa berkomunikasi dengan dokter jiwa. Lalu bagaimana pada saat diminta keterangan, pelaku betulkah? Kabarnya pelaku juga sempat kerap kali beristifar, terus juga pernyatannya kerap kali berubah-ubah. Seperti apa Pak pada saat pemeriksaan? Ya betul, jadi kadang dibisa menceritakan kronologis awal kejadian, kemudian tidak nyambung lagi, dan karena teriak-teriak pada proses kami menginterogasi dan mengambil keterangan, semalam kami hentikan dulu karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil dan kami kembalikan ke tahanan. Selain pelaku, saksi siapa saja Pak yang sudah diperiksa polisi? Dan bagaimana hasilnya? Ya sementara pendalaman ke keluarga sendiri sudah ada yang kami periksa, juga keluarga setempat sudah diambil keterangan awal di Polsek Ranca, dan petugas dari Puskesnas juga kami sudah ambil keterangan singkat, keterangan awal, dan juga disampaikan beberapa saksi lain yang mengkonfirmasi kejadian tersebut. Ya, berbicara soal kejadian Pak Akmal, diinformasikan bahwa si pelaku ini, tadi Pak Akmal juga menyampaikan, diduga melalui kejiwaan karena memang sudah berkonsultasi ke pihak Puskesmas, dan beberapa waktu lalu warga juga tidak percaya bahwa memang si pelaku ini mengalami gangguan, ketika memang itu dinyatakan begitu. Si pelaku ini sempat menitipkan anaknya yang usianya sedang bersekolah di SMA, kepada tetangga, karena stres dan sebagainya, betul kan demikian, dan seperti apa pemeriksaannya Pak soal hal tersebut? Ya, untuk menitipkan anak, tentu ini kami akan konfirmasi kembali kepada saksi-saksi ataupun tetangga pelaku. Tapi yang jelas bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin atau Selasa, pihak Puskesmas berkunjung ke rumah pelaku ini, karena laporan dari istri dan keluarganya bahwa terjadi perubahan perilaku secara signifikan dari pelaku. Jadi memang sempat dilakukan pemantauan dan diberikan semacam obat penenang. Jadi seminggu sebelum pembunuhan ini terjadi, pihak Puskesmas sudah datang dan keluarga istri dan juga keluarga korban sempat lapor ke Puskesmas begitu, untuk misalnya dicek ini suami saya, kenapa terjadi perubahan perilaku begitu ya Pak? Ya, betul. Oke, berjalanan waktu satu minggu pembunuhan dan juga mutilasi dilakukan oleh pelaku. Nah, kalau misalnya diperiksa, dari pihak Puskesmas sendiri sudah adakah Pak informasinya Pak? Ya, dari kemarin kami sempat berbicara langsung dengan petugas Puskesmas yang berkunjung. Jadi pada saat didatang di rumahnya, pelaku ini menyampaikan ke petugas bahwa saya dalam kondisi baik-baik saja, tapi itu berbeda dengan pada saat petugas Puskesmas berkomunikasi langsung dengan istri atau korban ini dengan keluarganya yang lain bahwa mereka menyampaikan ada perubahan-perubahan perilaku secara signifikan, gampang marah, tempera mental, dan bahkan pernah kabur dari rumah. Oke, nah untuk membahas lebih lanjutnya terkait dengan kondisi kejiwaan dan juga mungkin seperti apa sih sebenarnya sosok orang yang tiga untuk membunuh dan juga memutilasi orang terkasihnya sendiri yakni istrinya sendiri. Kita juga akan berdialog dengan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi Mas Reza. Terima kasih sudah bergabung bersama sahabat Indonesia Air Pekan. Mas Reza. Waalaikumsalam. Mas Reza, ini tadi Pak Akman menyampaikan bahwa satu minggu sebelum terjadi pembunuhan dan juga mutilasi pelaku berinisial T ini telah diperiksa oleh pihak Puskesmas. Menurut pelaku kepada petugas Puskesmas bahwa dirinya baik-baik saja, tapi menurut istri dan juga keluarga terjadi perubahan perilaku. Memang seperti apa sih perilaku yang memang mungkin ketika memang terjadi perubahan perilaku dan juga gangguan mental dialami oleh seseorang? Mari kita pahami masalah ini bukan sebagai masalah klinis semata. Tapi ini masalah forensik. Artinya kita tidak semestinya berfokus hanya tentang bagaimana menyembuhkan seorang manusia yang dianggap memiliki gangguan jiwa, tidak. Karena ini kita berada di ranah forensik, maka menurut saya kita harus berpikir tentang bagaimana agar orang ini tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Bahwa yang bersangkutan nanti anggap saja dinilai memiliki gangguan jiwa tertentu, ya silakan. Berarti konsekuensinya boleh jadi butuh rehabilitasi. Tapi saya sungguh-sungguh berharap bahwa seluruh pihak tidak buru-buru berpikir tentang menyembuhkan. Tapi bagaimana membawa orang ini ke ranah hukum? Itu poin paling mendasar yang perlu saya garisbawahi. Yang kedua, pandangan dari individu yang bersangkutan memang perlu disimak. Penilaian dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari teman juga perlu didengar. Tapi pada akhirnya, untuk memastikan apa gerangan yang dialami oleh orang ini memang membutuhkan keterlibatan profesional. Praktis karena saya tidak pernah bertemu dengan orang ini, apalagi melakukan pemeriksaan, maka saya tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang dia derita. Bahwa ada tetangga yang menyebut orang ini pernah atau sedang mengalami depresi, mari kita pahami bahwa penggunaan kata depresi itu keluar dari mulut seorang awam yang belum tentu tepat adanya. Jadi tak lain-tah bukan satu-satunya yang di jalan adalah memastikan orang ini diperiksa oleh profesional untuk kemudian dipertimbangkan kemungkinan membawa dia ke ranah hukum. Ya, Mas Reza, dijadwalkan hari Senin nanti Polis Cimahi juga akan berkomunikasi dan menadirkan dokterio untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa melatar belakangnya seseorang ini membunuh orang terkasihnya, Mas Reza? Kalau kita berasumsi bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang waras, maka perbincangan tentang motif memang relevan. Dan sebaik kali kita bicara tentang asli kejahatan, motif sesungguhnya hanya dua utamanya. Pertama, motif emosional. Ada perasaan marah, sakit hati, dendam, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Yang memang ingin diluapkan, yang memang ingin diredakan oleh pelaku dengan cara menyakiti target. Itu motif emosional. Yang kedua adalah motif instrumental. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Seseorang melakukan aksi kejahatan untuk memperoleh manfaat tertentu. Uang, popularitas, menutupi kejahatan yang lain, ataupun tujuan-tujuan instrumental lainnya yang sekali lagi hanya bisa dia peroleh dengan melakukan aksi kejahatan tertentu. Tapi, perbincangan tentang motif ini sekali lagi hanya relevan kalau kita berhadapan dengan seorang pelaku yang kita anggap waras atau normal. Tapi sebenarnya, kalau kita berhadapan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan kita anggap dia tidak normal dalam pengertian kejiwaan, maka setahun sudah, perbincangan tentang motif tidak lagi relevan. Karena jangankan kita yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya sebab-musabak dia melakukan aksi kejahatan tersebut. Tapi yang juga saya nggak habis pikir, Mas Reza, ini saya sebagai orang awam begitu melihat ini, bahkan setelah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, Mas Reza, sang suami atau pelaku ini sempat menjajakan potongan tubuh sang istri begitu kepada tetangga dan polisi juga melakukan oleh TKP bahwa potongan tubuh ini berada di tiga tempat. Tadi saya katakan, kita ingin memperbincangkan orang ini sebagai orang yang waras atau tidak waras tentu membutuhkan perlibatan profesional. Tapi karena yang bersangkutan sudah melakukan tindakan pidana, maka sudah, semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan, tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan. Bagaimana melihat peluang, orang ini bisa dimintai pertanggung jawabannya secara pidana. Tidak tergesa-gesa berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang ini. Katakanlah, dia setelah diperiksa mengklaim sehat-sehat saja. Ini kebalikan koruptor. Kalau koruptor, acapkali melakukan malingering, alias pura-pura sakit. Boleh jadi orang ini sedang memperagakan dissimulation, yaitu pura-pura sehat. Kemungkinan malingering atau pura-pura sakit, kemungkinan dissimulation atau pura-pura sehat adalah sebuah fenomena yang sangat lazim berlangsung di ranah forensik. Ketika orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dia akan mengandalkan siasat atau strategi sedemikian rupa, termasuk rekayasa psikologis, untuk mengelabui hukum, untuk mendapatkan peringanan, bahkan mungkin pebebasan dari sanksi pidana. Ya, jadi secara langsung perlu data-data saintifik begitu ya. Dan polisi juga hari Senin baru akan melakukan komunikasi terhadap dokter jiwa. Nah, ketika bukti-bukti apa saja, saya mau tanya sama Pak Akmal, ini bukti-bukti apa saja Pak yang memang sudah dikumpulkan polisi terkait dengan pembunuhan yang terjadi antara suami kepada istrinya. Pak Akmal. Baik, berdasarkan hasil oleh TKP kemarin, jadi kami temukan potongan kayu di TKP pertama, dan itu terkonfirmasi di interogasi awal bahwa pelaku ini sebelum melakukan mutilasi, melakukan kekerasan ke istrinya dengan memukul kepala bagian belakang dan depan. Dan itu terkonfirmasi pada saat kami melakukan oleh TKP, kayu ditemukan di TKP awal. Dan pada saat itulah, setelah kemungkinan korban meninggal dunia, baru dilakukan mutilasi di TKP pertama, kemudian potongan jasadnya dibawa ke TKP kedua dan ketiga, dan kembali dikumpulkan di depan rumah warga yang tadi jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah pelaku. Ya, jadi barang bukti yang kita sudah temukan, pastinya barang bukti yang digunakan bisa untuk melakukan mutilasi, potongan kayu, dan beberapa barang dari korban yang ditemukan di TKP sendiri. Ya, jadi ini PR-nya pihak kepolisian begitu ya Pak, untuk bisa membuktikan bahwa memang ini terjadi tindak pidana begitu Pak Akmal? Ya betul, sama yang disampaikan tadi Pak Reza, bahwa kami akan sangat berhati-hati memperlakukan pelaku ini, jadi kami juga pelan-pelan untuk melakukan interogasi awal, dan ada beberapa keterangan penting yang kami sudah dapatkan, dan memang belum utuh, karena masih labilnya si pelaku ini. Dan tentunya hari ini kami akan coba melakukan pemeriksaan kejiwaan oleh dokter, dan tentunya semua ini akan nanti kami remuskan kira-kira kesimpulan akhirnya bagaimana, dan ini pasti akan kami berhati-hati. Ya, Mas Reza, ini polisi akan terus berkomunikasi dan juga berhati-hati ketika memang melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa ini. Sebenarnya, trigger apa sih Mas Reza yang bisa membuat seseorang itu tega? menganiaya, membunuh, bahkan memutilasi keluarga sendiri? Lagi, perbincangan tentang itu, pertanyaan itu hanya relevan kalau kita berhadapan dengan orang yang kita asumsikan waras ya. Kalau tidak waras, tidak ada gunanya kita berbincang tentang hal itu. Betul. Ada sekian banyak mazhab di dalam psikologi. Salah satu mazhab adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ketika berbicara tentang sebab munculnya perilaku, termasuk perilaku kejam, perilaku biadab, dan sejenisnya, maka ada tiga lapis perilaku yang harus dianalisis, harus dikaji. Pertama adalah faktor traumatik. Kira-kira apa gerangan pada masa lalu, pengalaman tidak menyenangkan, yang sangat hebat, yang pernah dialami oleh pelaku. Dan cukup hanya faktor traumatis, karena faktanya semua orang boleh jadi mengalami trauma. Tapi tidak serta-merta semua orang melakukan pidana. Berarti harus ada tinggalkan kedua, yaitu faktor pengkondisian. Apa gerangan, situasi seperti apa, yang berulang kali dialami oleh sepelaku, sehingga pengalaman traumatisnya makin lama makin kuat. Guncangan psikisnya makin lama makin dahsyat. Faktor pengkondisian ini juga perlu digali. Nah yang ketiga, faktor pengicu. Faktor pengicu itu bisa banyak. Entah itu sakit hati, entah terprovokasi, atau apapun. Alhasil, sesungguhnya memang tidak cukup bagi kita untuk semata-mata mencari tahu faktor pemantik atau faktor pengicu. Lebih penting adalah mencari faktor pengkondisian atau faktor pembiasaan dan juga faktor traumatis yang bersangkutan. Tetapi, mazhab yang satu ini punya kelemahan. Kenapa? Karena mempersulit otoritas penegakan hukum untuk membawa seorang pelaku pidana kerana hukum. Mazhab psikoanalisis terlalu klinis. Apapun itu akan bisa ditafsirkan sebagai tanda-tanda-tanda peti kegilaan manusia. Nah kalau semua hal kemudian sudah didiagnosi serba negatif semacam itu, akan semakin sempit peluang bagi otoritas penegakan hukum untuk memintai pertanggung jawaban pidana terhadap orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana. Karena itu, menurut saya, perbincangan tentang sebab-sebab memang penting, tetapi itu nanti saja ketika kita sudah berbincang secara sungguh-sungguh tentang apa bentuk penanganan, apa bentuk pengobatan atau rehabilitasi yang akan kita kenakan. Ketika ini, pada tahap penegakan hukum seperti sekarang ini, kita tidak usah berkutat terlalu jauh ke sana. Kita hanya perlu satu kepastian. Apakah orang ini waras atau tidak waras? Baru kemudian kita lihat pasal-pasal dalam KUHP yang harus kita tindaklanjuti ketika andaikan kita berhadapan dengan orang yang tidak waras sekalipun. Oke, nah itu baru dilakukan nanti Senin ya Mas Reza oleh pihak Poraci Mahi. Yang juga saya ingin tanya sama Mas Reza, ini ketika memang ini dialami banyak orang, kalau misalnya langkah yang dilakukan sang istri satu minggu sebelum terjadi pembunuhan dan juga mutilasi, sang istri sempat memeriksakan suaminya dan memanggil pihak puskesmas untuk melihat bagaimana kondisi suaminya yang dianggap perubahan perilaku terjadi di sana. Sementara sang suami menyatakan bahwa dirinya sangat-sangat saja. Nah, ketika memang ini dialami oleh kita, langkah seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Apakah memanggil orang-orang yang profesional untuk memeriksakan keluarga kita atau seperti apa, Mas Reza? Karena saya bukan orang klinis, karena saya orang forensik, maka saya akan meresponnya begini. Silakan Pak Kapongres atau kita semua mengecek bahwa di dalam KUHP ada satu pasal yang bunyinya kurang lebih begini. Seseorang yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk menjaga orang yang tidak waras, tapi kemudian seseorang itu abai, sampai-sampai orang yang tidak waras tersebut melakukan tindakan yang berbahaya, maka pihak penanggung jawab ini dipidana. Saya ulangi, anggaplah ada satu keluarga ini ya, si B orang tidak waras, si A bertanggung jawab untuk menjaga dia. Tapi si A abai, si A menelantarkan si B, sampai kemudian si B menyakiti, bahkan membunuh tetangganya. Maka si A ini kena pidana. Orang yang bertanggung jawab untuk menjaga orang tidak waras, kena pidana. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita semua semestinya punya keinsafan bahwa ketika ada anggota keluarga kita atau ada tetangga sekitar yang kita anggap tidak waras, lebih-lebih lagi ketidakwarasannya berpotensi memunculkan perilaku yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, maka kita harus jaga dia. Cara menjaga tentu saja macam-macam. Bisa kita maaf, kita isolasi di dalam rumahnya, atau kita lapor ke otoritas medis, dan juga tidak salah melapor ke otoritas menegakkan hukum. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita abai, ternyata orang tidak waras itu melakukan perbuatan yang berbahaya, justru kita yang abai ini akan kena pidana. Nah tentu, pihak kepolisinya tidak mau juga terlalu repot sedemikian jauh. Karena itu, sekali lagi, garis bawah, sangat penting. bahkan bisa dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi kita untuk menjaga anggota keluarga atau sesama warga yang kita anggap tidak waras. Oke, itu dia bahwa sasa saja kita ketika memang melihat ada anggota keluarga kita yang dianggap tidak waras untuk melaporkan ke peringkat hukum. Saya mau terakhir ke Pak Akmal. Pak Akmal, harapannya apa Pak ketika pemeriksaan ini masih terus berlanjut dan dilakukan oleh kepolisian, begitu hari Senin nantinya akan dipanggil dokter atau profesional untuk menangani kasus ini, memeriksakan si pelaku, dan apa yang bisa Pak Akmal sampaikan kepada pemirsa Kompas TV agar hal ini tidak terjadi lagi? Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan di awal, kami akan sangat berhati-hati dalam melakukan proses ini dan melibatkan pihak lain. Dan kepada masyarakat dan juga di lingkungan, terutama di lingkungan pelaku, kami akan memperdalam lagi, menggali lagi saksi-saksi yang ada di sekitar TKP ataupun tetangga dari pelaku ini. Jadi, kami nanti akan mendapatkan keterangan secara utuh sehingga kami juga nanti akan memberikan masukan kepada pihak terkait terutama dokter jiwa nanti akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan pada pelaku. Siap, baik. Terima kasih Kak Pak Nesci Amis, Kak BP Akmal, dan juga Psikolog Forensik, Mas Reza Indragiri, atas waktunya bersama Sapi Indonesia Air Pekan. Mudah-mudahan ini bisa terungkap dan bisa memberikan edukasi buat masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin dianggap di dawar ataupun sakit jiwa. Terima kasih sekali lagi kepada resumber. Selamat pagi.